Membuat sesuatu yang berbeda dari model potongan dan warna rambut Pas saya bilang saya pukul ide ini, dia yang ngeragu Kan seharusnya saya ngeragu Suka ngasih ide-ide yang mendadak gini, bikin gue bingung Baik lagi di Youtube channel Liana Studio, dan kita ada di segmen EXPORT Jadi EXPORT kali ini itu terjadi karena Gue waktu itu pada siang hari itu gabut, bingung mau ngapain, gak ada customer Dan cuaca lagi panas-panasnya Akhirnya gue ke dalam ngambil minum, di dalam ada fruity Gue minum dan tiba-tiba gue mendapatkan ide untuk membuat sesuatu di kepala orang yang sangat berbeda Dan kebetulan temen gue nih, yang namanya Gans Dia satu-satunya temen gue yang mau rambutnya dianeh-anehin Atau lebih, tepatnya lebih pasrah diapain aja Jadi gue ajak Gans untuk membuat sesuatu di kepalanya Dia panggil dari BK, BK bilang dia ada ide, bikin konten Oke, hair nerd pun konten, pastinya Dia ada ide, dia bikin cap rambut Saya percaya-percaya saja, karena beberapa kali dia bikin gitu Pasti bagus, hair nerd seperti itu Kalau saya tidak tahu bikin apa, saya ikut saja dulu Jadi setelah gue ajak Gans, gue diskusi Akhirnya kita memutuskan untuk membuat sesuatu yang berbeda Dari model potongan dan warna rambut Dan warna rambutnya ini, setelah diskusi Gue mendapatkan ide-ide dari warna-warna fruity yang tadi gue minum Oke, untuk langkah pertama Di sini gue memotong rambutnya Gans Tadinya gue mau botakin nih rambutnya semua Biar dia kan ada sisa-sisa rambut warnanya tuh Jadi biar habis kepotong, terus gue bleaching Tapi setengah jalan, baru gue botakin setengah Dia minta stop untuk motongnya Jadi dia minta botaknya setengah aja Setengahnya masih ada sisa rambut Dan di sini gue bingung banget Gue harus ngapain lagi nih nanti idenya dia nih Tiba-tiba dia suka ngasih ide-ide yang mendadak gini Bikin gue bingung Tapi kan saya biasa suka ide sendiri tuh Maksudnya backup ide Tapi dia bilang mau kasih botak semua Saya pikir setir lalu, biasa begitu Dan orang bakal lihat ah Gans Begitu saya Sapu ide yang saya kasih saran kayak dia ini Dia belum pernah bikin Dan pas saya bilang sapu ide ini Dia yang ngeragu Kan seharusnya saya yang ngeragu Tapi jadinya dia yang ngeragu Saya bilang BK bikin Ini tidak ada orang yang bikin Itu harus beda Karena hairnya tuh selalu beda Oke gue turutin aja Maunya dia kayak gimana Udah selesai gue potong Langsung aja gue bleaching Karena sebelum warna itu Wajib di bleaching dulu Terima kasih telah menonton Tapi dulu pertanyaan di sap kepala adalah Kan potong sudah BKPD-SAPPD Tapi yang saya masih bingung ini Yang saya masih tunggu Dan saya bingung Adalah itu warna Dua bilang mau kasih warna Saya Aduh Sebenernya saya lagi malas Kasih warna rambut Tapi Siapa tau ini bagus Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jadi setelah bleaching selesai Gue sebelum masuk warna Gue ada ide kan untuk membuat sesuatu yang berbeda Jadi disini gue mau gambar Tapi sejujurnya gue sih bisa gambar Jadi gue minta tolong sama Mbul Orang satu-satunya disini yang jago gambar Untuk bikin desainnya dulu Nanti jadi gue tinggal masukin warnanya Nah warna-warna yang dimasukin disini adalah Warna kuning Pink Ijau Jadi warna-warna cerah yang mewakili dan inspirasinya datang dari fruity Keren deh pokoknya Itu mau kasih warna yang fresh Yang ceria Yang warna-warni Dan warna-warni itu ternyata ada inspirasi dari fruity Memang sesuai desainnya hidup juga Berwarna jadi Saya oke Muzik Muzik depo proses warna ini ini yang dimilang saling membutuhkan saling membantu saling support ada mbul tumpuk orang baru yang dijago gambar jadi bakal ada gambar disapu kepala tuh deh gambarnya sketch satu saat beberapa pola warna yang kerjasama antara BK dengan Aldi itu dua pencampuran warna itu Dundu yang atur Dundu krodung kreksa kepala puhe mantap sekali selamat menikmati Hai dan terjadilah dan Wuh kamu lihat, kepala itu selalu andalan, selalu menyala itu hasil top 2 nya terbaik, cerah, lebih cerah daripada yang paling cerah beda daripada yang beda, ini paling keren kamu kalau mau keren, kamu sudah tahu mau kemana, kalau mungkin kamu berambut disitu ada di hairnet 7, rambut paling keren tidak ada yang punya cemsa sendiri, kalau kamu punya rambut, cemsa begini kamu sudah tahu kemana oke sekian video ekspor kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, jangan lupa follow instagram airnet studio, dan instagram gua, instagram bull, dan instagram aldi dan tidak lupa juga terima kasih untuk fruity yang sudah menginspirasi ngeblend sensasinya selamat menikmati